Halo, what's up everyone? Hari ini kita akan membandingkan iPhone 13 dan S23, khusus untuk segmen baterainya. Ditambah lagi ada pendatang untuk melengkapi versi kali ini, yaitu Xiaomi 13. Ya, jadi untuk video kali ini khusus untuk kemampuan baterai antara ketiga device ini. Yuk kita mulai videonya. Sebelum battle mulai, saya ingin kasih tahu terlebih dahulu, jadi semua device-nya saya make sure baterainya 100%. Kemudian secara brightness atau kecerahan layarnya juga saya make sure 50% ya semua. Kemudian dari segi volume-nya, nanti pada saat kita nonton YouTube, itu juga saya set di 50%. Untuk tes pertama, kita nonton YouTube short selama kurang lebih 10 menit. Langsung saja kita percepat setelah 10 menit pertama, ketiganya baterainya masih di 100%. Kemudian di menit 11, itu Xiaomi turun 1% ya, jadi sisanya 99%. Kemudian S23 dan iPhone 13 masih di 100%. Kemudian di menit 12, baru Samsung turun di 99%. Sama seperti Xiaomi. Kemudian untuk tes selanjutnya, masih di AnTuTu, tapi ini adalah kloter kedua. Dan setelah AnTuTu-nya selesai, ternyata iPhone masih memimpin di 93%. Kemudian Xiaomi 89% dan si S23 itu surprise ini lebih awet 2%, jadi 91% ya sisanya. Jadi so far iPhone memang memimpin, kemudian kedua adalah S23 dan terakhir adalah Xiaomi 13. Dan langsung saja kita lanjut untuk tes kedua, yaitu nonton YouTube untuk menggenapi 1 jam. Dan iPhone itu sisa baterainya ada di 91%, kemudian disusul oleh S23 88% dan Xiaomi 87%. Jadi jaraknya mulai menipis ya, tadi 2%, sekarang sudah 1% saja antara S23 dan Xiaomi 13. Kemudian saya biarkan lagi untuk nonton YouTube juga sampai 2 jam. iPhone itu tersisa 85%, kemudian S23 82%, dan Xiaomi ketinggalan lagi 2% dengan S23 di 80%. Kemudian kita biarkan sampai 3 jam untuk nonton YouTube, itu memang paling boros ada di Xiaomi 74%, kemudian S23 77%, dan iPhone itu 79%. Jadi yang tadinya jaraknya 2%, sekarang sudah ada tambahan 1% game-nya, jadi 3% ya antara Xiaomi 13 dan Samsung Galaxy S23. Kemudian setelah 4 jam nonton YouTube ya, itu jaraknya kurang lebih sama, kembali lagi antara S23 dan Xiaomi 13 itu 2% jaraknya. Kemudian iPhone masih di 73% ya. Dan setelah 4 jam pengetesan ini, langsung saja saya geber untuk merekam video Full HD 30 fps selama setengah jam. Dan setelah setengah jam, ini memang iPhone berada paling kiri di 65%, kemudian Xiaomi 61% dan Samsung 62%. Jadi gap-nya yang tadinya 2%, kemudian pernah 3%, ternyata pada saat merekam video gap-nya menipis lagi ya. Jadi cuma 1% antara Xiaomi 13 dan Samsung Galaxy S23 ini. Orang itu tadi adalah pengujian setengah hari menggunakan ketiga device ini. Ada beberapa hal yang perlu kalian tahu dan unik ya ternyata dari pengujian ini. Jadi iPhone 13 dengan kapasitas paling kecil, ternyata in relive-nya itu adalah HP paling ngirit ya antara ketiga HP ini. Itu yang pertama. Dan ketahanan baterai Xiaomi 13, meskipun kapasitasnya paling tinggi, ternyata bukan yang paling irit ya. Ada beberapa kemungkinan memang, karena ini tesnya belum tuntas. Bisa saja yang tadi jaraknya 3%, kemudian merocot jadi 1%. Bisa saja kalau kita geber sampai akhir, sampai baterainya habis. Itu bisa saja Xiaomi 13 ada potensi lebih irit. Dan layar Xiaomi 13 itu kan juga lebih besar dibandingkan dengan S23. Jadi konsumsinya jelas lebih memakan daya ya dibandingkan dengan S23. Kemudian poin lain yang perlu kalian tahu adalah dari ketiga HP ini yang menggunakan 60Hz itu hanya di iPhone 13 ya. Sedangkan S23, kemudian Xiaomi 13 itu menggunakan 120Hz. Ada potensi ya, kedua device ini selain iPhone itu mampu lebih irit kalau kita aktifkan 60Hz saja. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir, semoga bisa menjadi gambaran teman-teman. Ketiga device ini sebenarnya dari segi baterainya sudah bisa diandalkan ya. Bahkan saya bisa nobatkan S23 itu dengan 3900 mAh-nya cukup efisien dari apa yang kita uji kali ini. Thank you bagi teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir, jangan lupa untuk subscribe untuk menikmati versus di next konten ya antara S23 dan iPhone 13. Dengan semua segmennya kita akan bahas di video mendatang. Sampai ketemu di video selanjutnya, peace out.